Intro Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming Di video kali ini, channel Synopsis Gaming akan membahas seputar gaca Mungkin di antar kalian yang nonton video ini Ada yang masih belum bisa login ke game One Piece Fighting Pad Untuk mengatasinya, kalian bisa nonton video-video saya sebelumnya Di konten saya sebelumnya Bagaimana cara login, bagaimana cara mengatasi ID Cina, dan lain-lain Dirasa kalian masih belum mengerti Kalian bisa tulis di kolom komentar masalah-masalah yang kalian hadapi Dan jika kalian masih belum bisa mengatasinya lagi Kalian bisa DM saya di Instagram Untuk link Instagram, saya sudah sediakan di kolom deskripsi Seperti biasa, sebelum kita bahas-bahas putar gaca Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Kalian bisa subscribe lebih dahulu Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like sebanyak-banyaknya Oke, kita langsung bahas aja untuk seputar gacanya Mungkin yang pertama, kita akan bahas cara mendapatkan tiket gacanya ya Untuk tiket gaca, mungkin kalian sudah tahu ya Cara mendapatkannya yang gratisannya Kalian bisa dapat di misi daily atau misi harian Kemudian di login harian juga bisa dapat tiket gacanya Dan yang terakhir kalian bisa dapetin di shop Untuk di shop sendiri, kalian harus mempunyai DF ya Untuk menukarkan ke tiket gacanya 200 DF dihargai dengan 1 tiket gaca Jadi, kalau kalian mau beli tiket gaca Kalian harus ngumpulin DF sebanyak-banyaknya Kalian bisa griding lah untuk dapetin DFnya Soalnya disini, 10 tiket gaca dihargai 20.000 DF Jika kalian mau gaca, mungkin kalian harus nyiapin 20.000 ya Buat dapetin 100 tiket gaca Biar kemungkinan dapat karakter SS-nya besar Oke, itu untuk mendapatkan tiketnya Kemudian kita akan ke gacanya ya Nah, kita bahas untuk si gacanya Untuk mendapatkan karakter SS Kalian bisa nge-spin 90 kali ya Soalnya diantara kalian mungkin ada yang hoki Bisa dapetin karakter SS hanya dalam 1 kali gaca 2 kali gaca atau 10 kali gaca Tapi ada yang juga yang gak hoki ya Ada yang gak hoki 20 kali gaca gak dapet 30 kali gaca gak dapet 40 kali gaca juga gak dapet Nah Kalau kita baca-baca disini Baca penjelasannya Kalau kita nge-gaca 90 kali Kita bisa mendapatkan karakter SS ya Kalau untuk di banner Mihawk sendiri Kita gaca 90 kali Kemungkinan besar bisa mendapatkan si Mihawk ini Bagi kalian yang udah gaca Sampai 50 atau 60 kali Kalian bisa lanjutin lagi sampai 90 kali gaca Biar bisa dapetin si karakter Mihawk ini ya Soalnya kemungkinan dapet karakter Mihawk Di gaca yang ke 90 itu cukup tinggi Kalian harus cepat-cepat dapetin si karakter Mihawk ini ya Soalnya nanti kalau gak salah baca Si karakter Mihawk ini Akan masuk ke gaca biasa Dan kemungkinan dapetin si Mihawk disini sangat-sangat sulit Jadi masih ada waktu nih Beberapa hari lagi Kalian bisa kumpulin atau nge-griding DF Untuk beli tiket gaca Dan nge-gaca disini ya Oke kemudian untuk pembahasan yang terakhir Bagi kalian yang udah dapet karakter Mihawk Kalian bisa timbun tiket gaca kalian Atau kalian bisa timbun DF kalian Soalnya nanti bakal ada banner baru Atau banner unlimited baru ya Yaitu karakter Aokiji Karakter Aokiji ini kalau gak salah Elemennya itu Elemen yang kuning ya Jadi lumayan lah untuk koleksi karakter SS kalian Dari sekarang Kalian kumpulin untuk si tiket sama si DF kalian Jangan kalian pakai Kalian kumpulkan saja Nanti kalau si Aokiji udah keluar Dan kalian udah dapet karakter Aokiji Kalian bisa timbun tiket kalian lagi Jangan kalian pakai di banner biasa Kalian kumpulin lagi aja buat Banner unlimited selanjutnya Soalnya rugi kalau kalian Gaca di tempat gaca biasa Soalnya dapetin karakter SS nya juga Lumayan sulit ya Sedangkan kalau kita Gaca di banner unlimited Kemungkinan dapet si karakter unlimited itu Cukup tinggi Di gaca 90 Kalian mungkin akan mendapatkan Karakter unlimited itu Oke mungkin segitu aja Untuk pembahasan seputar gaca kali ini Jika kalian menyukai video ini Kalian bisa klik tombol like Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini Kalian bisa subscribe lebih dahulu Oke See you again